Kalau pajaknya ditetapkan dengan seperti yang Ibu sampaikan, saya yakin dan saya berani jamin semua akan bangkrut. Mohon izin, Ibu. Jadi tidak boleh terlalu kaku-kaku gitu loh. Dengarkan kata rakyat, Ibu. Makasih banyak, Mas Menteri. Seperti kita ketahui bersama, itu adalah produk yang telah melalui pembahasan bersama antara pemerintah dengan Nabi Sardin. Dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak, termasuk di situ akademisi, kemudian asosiasi, dan juga mempertimbangkan dengan kemajutan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa undang-undang ini dibahas antara pemerintah dan juga Nabi Sardin. Yang kedua, tentu di dalam pembahasan juga memperhatikan praktik-praktik pemerintah yang sudah. Maka kembali tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Radis dari Bali, di undang-undang 28, Nabi Sardin, itu sudah tersebut di dalam tahun 21. Ya, undang-undang 28 itu tahun 21. Namun, pemerintah dalam hal ini, khususnya Kementerian Keuangan, betul Mas Menteri saat ini kita sudah menerima Yudisir Review terkait Maniwaw sekarang. Maka, kami menghormati hak semua warga negara tentunya, proses hukum dan juga kematian keuangan tentu akan hadir dalam proses hukum-hukum dan memberikan penyelesaian yang terluka. Nah, poin yang berikutnya, di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022, sebetulnya ada dua rup yang di dalam Undang-Undang KPD itu memberikan kewenangan kepada petongan DNA. Yang pertama adalah menentukkan tarik, menentukkan tarik. Yang kedua adalah memberikan ruang kewenangan untuk memberikan insentif piskal, penumpah, pengurangan, peninganan, penghapusan, penghapusan. Nah, salah satu contohnya di Kabupaten Batu, kami sudah berbawah ginasi dengan teman-teman di Batu. Mereka saat ini sedang melakukan kerja terhadap surat peredaran Pak Menyakri dan untuk selanjutnya akan menetapkan di dalam parka dan menyerang. Nah, kami dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tentunya siap ketika teman-teman di pemerintah daerah menanyakan kepada kami prosesnya seperti apa. Dan satu yang perlu kami sampaikan bahwa dalam penetapan berkada ini cukup diberitahukan kepada DPR Tim. Tidak melalui proses melaksanakan, artinya sudah langsung diterapkan. Jika nanti rekan-rekan dari asosiasi atau yang memiliki bisnis lagi UAP dan SPA ini, sambil menunggu judicial review, kepala daerah boleh menetapkan terkait perkadanya pemberian pengurangan, keringanan, atau penghapusan terlebih dulu. Silahkan, maknai SP dari Kementerian itu dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga tatap. Mohon izin kepada Ibu Menteri Keuangan, kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Mohon izin, pisahkan antara mandi uap-mandi uap itu dengan massage, dengan buku, dengan rambut, dengan kaki. Tolong dipisahkan. Jangan sakakan mandi uap yang apa pus-pus atau apa namanya itu dengan usaha kami yang dari Bali. Tolong, kalau bisa turunkan saja pajaknya, netkan 10%, make it 5% lebih tinggi daripada Thailand, kami oke. Tapi kalau tetap masih harus bolak-balik, bolak-balik, kami tidak mengerti mau legislator, mau kepala daerah, yang kerja itu rakyat. Yang kerja itu rakyat, please understand that. Jadi saya tidak mengerti bahasa yang harus berbicara dengan kepala daerah, kepala dinas, dan sebagainya. Karena di akhir hari, kepala dinas yang akan dikerja sama rakyat, kepala daerah yang dikerja sama rakyat. So please, direvisi undang-undang itu, direvisi aturan itu, tolong next time kalau mau bikin aturan, jangan hanya panggil DPR, jangan hanya panggil para pejabatnya. Tapi tolong dudukkan semua rakyat, pelaku, dan pekerja sektor terkait. Agar impian dari Kementerian Pariwisata menjadikan health and wellness tourism ini terkabul. Kalau tidak begitu, semuanya akan tabur ke Thailand. Sesimpel itu, Ibu Lydia yang sangat saya sayangi. Mohon icin, Niki saya mau ngambil teman-teman. Dan juga satu lagi, hiburan, diskotik, bar, dan lain sebagainya. Itu bukan jenis entertainment yang hanya untuk orang kaya, Ibu. Jadi please, sudah pajak minumannya tinggi, pajak rokok cukainya juga tinggi. Terus kalau orang, misalnya karyawan, atau misalnya pengusaha muda, atau misalnya orang biasa, mereka datang ke tempat-tempat tersebut dan hanya ingin melepaskan penatnya. Kalau pajaknya ditetapkan dengan seperti yang Ibu sampaikan, saya yakin dan saya berani jamin, semua akan bangkrut. Mohon izin, Niki, Niki. Jadi tidak boleh terlalu kaku-kaku gitu loh. Dengarkan kata rakyat, Niki. Terima kasih banyak, Mas Menteri. Terima kasih.